berhubung udah mau jam 10.10 kurang satu menit sih tapi gak apa kita mulai aja Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi teman-teman terima kasih udah mau datang buat kegiatan jadwal-jadwal ini Alhamdulillah yagil alamin Sadawa sama raja adnain sama bakdur dari kami sendiri untuk kegiatan pelajaran jadwal-jadwal warif ini ada 8 pertemuan jadi insyaallah bakal diadakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11 jadi teman-teman kalau ada waktu luar bisa join sebelum kita mulai kegiatan kita baca doa dulu jadi ini doa ini doa mungkin teman-teman banyak yang tahu jadi ini kurang lebih doa semua belajar kita baca yang artinya kurang lebih kita minta untuk ditambahkan ilmu lalu diberikan riski dan kita jadikan termasuk orang-orang yang soleh oke kita lanjut jadi material ini bahasanya kurang lebih ada 5 bahasan sebentar sebentar selamat menikmati terima kasih terima kasih oke maaf sebelumnya jadi material ini itu kita membahas mengenai 5 bahasan yaitu tentang guna kebedaan suku dan tanwin kemudian yaitu ada hidup mempilangguna hidup mempilangguna sama ikhlab sebenarnya ada lagi idhar sama ikhva cuma itu mungkin jadi bahasan di pertemuan selanjutnya nah sebelum kita memulai materinya kita bahas kenapa kita belajar atau apa itu terjubit dulu deh pengertian terjubit sendiri itu apa nah jadi sekurang lebih pengertian terjubit itu ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf bijaya kalau dalam segi ilmu kira-hari itu kita menggunakan huruf dari tepatnya dengan memberikan sifat-sifat yang ada jadi kayak mendengung dibaca dengan jelas lalu panjang-pendeknya seperti apa dan semacamnya lalu untuk kalau dalam segi bahasa terjubit itu bahasa dari kata jawadah yang berarti bagus atau indah nah mungkin kalau dari teman-teman ada yang ditanyakan di tengah-tengah penjelasan bisa langsung leisen aja atau lewajat juga gak apa-apa jadi kurang lebih pengertian tajud itu jadi ilmu yang mempelajari kita bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf bijaya beserta penerapan sifat-sifatnya ketika kita membaca bahasa Arab itu sendiri lalu alasan kita belajar tajud itu apa kenapa harus belajar tajud itu padahal kalau kita lihat kan semua orang kalau gak paham ada yang gak paham tajud itu tapi masih bisa baca Al-Quran gitu nah tapi kenapa harus tetap belajar gitu nah kurang lebih ada empat empat poin dari aku yang bisa aku sampaikan jadi ketika kita bisa baca juit kita otomatis memperbaiki baca aturan kita karena baca Al-Quran itu gak sembarang kayak kita baca asal baca gitu kayak bahasa Inggris juga ada pronusnya kayak gimana terus kayak semacam pembacaan urusnya seperti apa itu kan juga ada aturan gitu juga dengan bahasa Arab apalagi ketika membaca Al-Quran Al-Quran sendiri juga ada aturan-aturannya yang harus kita ikuti lalu yang kedua itu menghindari terjadinya perubahan makna karena kesalahan membaca dalam bahasa Arab itu sebenarnya satu kata itu bisa beragam makna kalau pembacaannya berbeda kayak misalnya dalam harokat itu bisa berubah makna dalam panjang pendeknya juga bisa berubah makna jadi kalau kita mungkin ketika membaca Al-Quran kita gak merasa kelirunya itu kayak gimana tapi kalau kita berkomunikasi secara mengenai bahasa Arab apalagi secara formal mungkin bisa membingungkan orang yang diajak komunikasi itu soalnya bahasa Arab kita masih gak sesuai dengan kaedah-kaedah yang seharusnya lalu yang ketiga itu memudahkan untuk mengafak Al-Quran nah ini mungkin jadi patoan dasar sih setahu itu setiap ketika ada kegiatan tafid Quran mesti syarat utamanya itu harus bisa tajui dulu soalnya kalau kita menghafal Al-Quran dan bacaan ternyata masih salah malah itu bukan apa ya kayak harus diperbaiki dulu gitu jadi ketika kita membaca menghafal Al-Quran tapi bacaan kita salah kita akan melakukan dua kali gitu kita menghafal sekaligus memperbaiki bacaan biasanya ketika ada semacam pembukaan pendaftaran tafid Quran gitu biasanya syarat utamanya itu harus tajuihnya sudah lancar dan tidak ada masalah membaca Al-Quran kurang lebih manfaat tajat tiga ini sama yang terakhir yaitu syarat menjadi imam sholat ini lebih ke VK jadi sebenarnya ketika kita menjadi imam kita tidak harus tidak hanya suaranya yang bagus mungkin kebanyakan dari kita yang memikir menjadi imam itu suaranya yang indah biar makmumnya mendengarkannya dengan nikmat dan sholatnya jadi fokus atau bahkan ketika mendengar ayat-ayat yang berkata dengan suatu hal yang berhubungan dengan dosa kita menjadi sedih atau merasa berdosa gitu nah tapi dari syarat imam sebenarnya yang paling penting itu imam itu bisa membaca dan memaham lebih ke dia mengetahui mahrumah jurufnya dan kajuitnya soalnya dalam masyarakat syafi'i syarat sahnya sholat salah satunya itu bacaan al-fatihah itu harus benar semua dalam segi huruf panjang pendek cara membacanya jadi kalau salah satu huruf sholatnya gak sah jadi menjadi imam itu bukan hanya suara yang bagus tapi harus kajuitnya bisa makhluk jurufnya sudah tahu semua dan juga bahkan kalau bisa dia tidak keliru dalam memaknai huruf semacam dot sama zo terus da sama zah itu harus benar-benar tahu jadi belajar juruf ini juga penting bagi seorang yang ingin menjadi imam sholat soalnya menjadi berpengaruh dalam sah atau sholat oke jadi kurang lebih manfaat belajar jurufnya ada empat jadi gak rugi kita kalau kita juid walaupun misalnya baru sekarang itu pun gak apa-apa karena ilmu itu gak ada batasan umur siapapun bisa belajar dan kapanpun dan dimanapun juga oke kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu guna nah ini sesuai dengan konten yang mungkin ada yang memperhatikan konten sering islam kenulis kemarin kita membahas ada macam-macam guna atau tingkatan-tingkatan guna jadi tingkatan guna sendiri itu ada empat yang pertama itu akmal atau yang paling sempurna lalu kamilah yang sempurna lalu nagiso kurang sempurna dan angkos angkos itu yang paling tidak sempurna nah dari setiap tingkatan ini ada kayak macam-macamnya gitu jadi yang ada tiga nundamim tasdib idungam biuna idungam isli kemudian yang kamilah ada tiga juga ikhva dan ikhlab lalu nagiso ada tiga sama nundamim sukun dan yang terakhir ada satu yaitu nundamim berharokat nah tapi dari pembahasan sendiri ini sebenarnya lebih ke pendapat-pendapat ulama jadi hebatnya ilmu agama itu gini walaupun bahkan ilmu apa bahasa ada pendapat-pendapat yang berbeda ada yang berkata ini tingkatan itu ada empat ada yang berkata tingkatan itu ada lima jadi walaupun membelajari anggapannya grammar gitu itu pun ada perbedaan pendapat nah tapi yang aku akan bahas disini lebih ke guna yang akmal yang poin nomor satu yaitu nun dan mim berdashtid jadi kalau misalnya nanti selanjutnya bahasan guna itu apa guna yang aku maksud itu guna yang akmal yang nun dan mim berdashtid jadi yang ini soalnya ini bakal yang di lain bahasan dia termasuk bagian dari guna tapi di topik kita ini kali ini dia tidak kita gabungkan dalam bahasan guna jadi kita pisahkan dulu biar teman-teman enggak bingung soalnya kalau kita gabung semua nanti teman-teman bingung ini kok guna ini kok juga guna padahal sebutannya jadi pada intinya kita bahasanya yang guna kita fokuskan hanya di nun dan mintasid aja yang lainnya jangan kita anggap guna dulu biar teman-teman enggak bingung oke kita lanjut nah sesuai dengan yang aku maksud guna yang disini kita bahasanya itu mengenai huruf nun bertasid atau mim bertasid jadi sederhana itu ketika ada huruf nun bertasid dan mim bertasid itu pasti guna tapi kita lihat dulu jangan semua digunakan soalnya kan tadi kita bisa idurombi guna kan kita anggap bukan guna jadi nanti ketika ada idurombi guna kita nyebutnya idurombi guna bukan guna jadi kita pisahkan antara nun dan mim bertasid dengan idurombi guna dengan idurombi guna dengan semuanya jangan semua disamakan dengan guna nanti kurang lebih ya gitu ya nah untuk membacanya itu dengan mendengun kira-kira satu alif atau dua rokat nah ini kurang lebih dua rokat itu aku dulu diajarin itu dua ketukan tapi mungkin lebih enaknya itu semacam dua detik gitu jadi ammah inah inahum sumah anahum jadi kurang lebih dua detik atau kalau mau dicoba dua ketukan ya silahkan ini sebenarnya tidak terlalu apa ya strik gitu harus pas dua enggak yang penting kita membacanya itu mendengun itu yang paling utama mendengun itu kayak apa ya dibaca apa ya dihitung itu rasanya kayak ada geter gitu kalau aku yang aku rasain ya mendengun itu oke lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan oke masih belum ada kita lanjut nah contoh ayatnya ini jadi kurang lebih ada beberapa contoh ayat ini kurang ayatnya 30 semuanya yang pertama ada kalau kita lihat yang bertastip kan huruf lini huruf yang bertastip lalu yang selanjutnya ini huruf yang bertastip lalu ada ini huruf yang bertastip jadi simple ini serana ketika kita melihat ada yang bertastip kemungkinan besar itu guna tapi bisa jadi bukan guna soalnya ada huruf-huruf yang lain yang kita lihat lalu ada ayat selanjutnya nah ini huruf yang bertastip soalnya yang guna itu cuma mim dan dan nun jadi gak termasuk walaupun dia bertastip dia gak termasuk guna lalu ada inna lilmut taki inna mafaza huruf yang bertastip untuk tak gak termasuk karena bukan huruf guna atau mim dan yang terakhir ada amma manis tangna ya jadi ini huruf yang bertastip ya kurang lebih gunanya itu seperti itu mungkin kita lanjut nah sekarang aku coba latihan dulu ya latihan aku dulu aja sih nah ini ada ayat ayat surat alimron ayat 15 nanti setelah ini teman-teman kalau mau nyoba dibersilahkan mau raise hand atau langsung unmute buat mencoba latihan selanjutnya nah kalau disini kan kita bisa lihat ayatnya lumayan panjang sekarang kita lihat yang huruf nun bertastip atau mim bertastip yang pertama ada ini bihoirim min zalikum nah disini tuh gak termasuk guna kenapa soalnya dia disebabkan tasdipnya karena ada khasrotein nanti ini masuk di bahasan hidung wambi guna kan kalau di konteks tadi kan hidung wambi guna masuk dalam guna tapi kalau kita menyebutkan ini hukumnya apa kita menyebutnya hidung wambi guna bukan guna soalnya dia tasdipnya bukan emang dari tasdip dia sendiri tapi dia tasdip karena ada khasrotein jadi dia bukan guna tapi dia hidung diguna lalu kita lanjut disini ada dalam bertastip tapi bukan termasuk huruf tunatomim lalu tak bertastip bak bertastip lalu ini baru ini yang termasuk guna jan natun nah disini kan kita lihat dia nun bertastip dan tidak ada penyebab lain yang menyebabkan dia bertastip jadi dia benar-benar berdiri sendiri nah kalau segitu ini dipastikan sebagai guna lalu kita lihat yang lain nah disini sama dengan yang dia disebabkan tasdipnya karena ada domaten jadi dibaca tasdip karena ada domaten kalau tidak ada domaten dia tidak dibaca tasdip jadi dia bukan guna lalu ini juga waridwa numminah waridwa numminah nah dia berdasdip karena domaten bukan karena dia sendiri lalu udah tidak ada lagi jadi sejauh ini kalau kita boleh simpulkan guna itu dapat kita hukumi ketika dia itu berdasdip emang karena dia sendiri berdiri sendiri bukan karena disebabkan hukum yang lain kurang lebih gitu nah lanjut disini apakah ada yang mau nyoba mungkin kalau salah tidak apa-apa sama-sama belajar oke aku contohin lagi ya ini lumayan panjang sih dari awal ini udah kelihatan innah dia berdiri sendiri yang disebabkan sama sesuatu yang menyebabkan dia berdasdip jadi dia guna lalu kita lihat lagi ini ya berdasdip yang termasuk soalnya guna mim sama nun jadi ingat-ingat guna itu mim sama nun lalu ada ini ini menurut teman-teman ini guna atau bukan masalah mabau mungkin bisa di lewat chat salah gak apa-apa sih sama-sama belajar oke bukan tapi mulai udah paham ya kenapa bukan soalnya dia ada di sebelumnya jadi dia mimnya berdasdipnya karena dapat hatin kemudian kalau ini fa'am mal ladhi na'aman menurut teman-teman ini guna atau bukan oke tadi udah mulai paham ya fa'am ma guna soalnya dia emang dari bacaannya sudah berdasdip lalu selanjutnya ada an-nahu an-nahu sama seperti ini ina ini termasuk huruf taukit kalau gak salah mungkin nanti belajar nahu jadi ina ada an-na nah ini dia berdasdip emang dari sananya udah berdasdip jadi dia termasuk guna lalu mirrogihim gak termasuk soalnya bukandun sama mim terus wa'amma sama kayak fa'amma lalu apa lagi ini wawu bukandun sama mim ya jadi kurang lebih ada itu jadi ada tadi ada apa lagi tadi ada ina fa'amma an-nahu sama ama jadi ada empat yang hunah dalam ayat surat al-baqor ayat 26 lanjut nah ini kita ada mau nyoba surat al-baqor ayat 1 gak apa-apa kalau salah gak masalah sih semua-sama belajar atau mungkin ada menyebutkan berapa jumlah guna dalam ayat ini ya dulu deh saya wajar gak apa-apa aku tunggu sampai 10 31 langsung praktek oke an-na-su ya ayu an-na-su an-na-su termasuk guna atau bukan oke yang lain gimana yang ini iya fa'is iya oke iya an-na-su termasuk termasuk guna lalu ini deh kholak kokum min nafsin kholak kokum min nafsin termasuk guna atau bukan oke ya ini bukan guna karena dia pertastis disebabkan ada huruf mim sukun ini termasuk kebahasan hukum mim oke kemudian min nafsin min nafsin juga bukan guna karena dia berdasdit karena ada nun sukun ini hukum nun ini hukum nun ini hukum mim lalu lanjut ke in ina ina sama seperti sebelumnya masuk ke guna oke jadi tadi ada berapa ada an-na-su kemudian sama dua ya an-na-su sama inna oke lanjut nah setelah kita membahas definisi guna kita membahas tentang perbedaan menurut hukum dan tanwin ini bakal sering dibahas dalam hukum-hukum yang ada kita cuit pertama huruf tanwin oke kita lanjut jadi nun sukun dan tanwin pada dasarnya mereka itu hanya berbeda di penulisan tapi sama dalam suara mungkin yang bingung dengan tanwin itu apa tanwin itu ada yaitu harokat yaitu harokat parhatin kasrotin dan domaten jadi kalau digabung namanya tanwin nah terus kalau kita rinci nun sukun itu huruf kan dia huruf bijaya yang berharokat sukun sedangkan tanwin ini harokat tapi dia kalau kita baca gabung dengan suatu kata dia bakal membaca itu seperti huruf nun sukun kurang lebih kayak gitu ini bakal harus dipahami soalnya bakal kepake terus di dalam hukum dan juit lalu kalau kita baca bahasa Arab lebih mendalami bakal juga ada bahasa tentang tanwin dan nun sukun ini lagi nah tadi kan kita membahas hidup pemiruna dan semacamnya nah ini kita masuk ke bahasan itu jadi hukum hukum nuskun atau nun ada lima yang pertama hidup ngombi nguna hidup ngombi langguna ikhlap ikhlap idhar dan ikhlap yang kita bahas ini tiga ini dulu itu hidup ngombi nguna hidup ngombi langguna dan ikhlap kita lanjut yang pertama hidup ngombi nguna kalau dari pengertiannya hidup ngombi nguna itu setiap nusukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya waw mim dan nun dibacanya itu secara melebur jadi nusukun dan tanwin ini gak kebaca langsung masuk ke huruf empati salah satu huruf empati ini dan baca sama seperti guna dua rokat begini kita langsung ke contoh aja biar ada gambaran nah ini contoh yang bagian yang huruf ya jadi dibaca itu bukan ya uma izin ya seduruh bukan gitu tapi ya uma izi ya seduruh jadi kas rotenya itu gak dibaca bukan dibaca zin tapi zi jadi ada kalau di bahasa Indonesia kan d-z-i-y bukan d-z-i-n jadi gak ada n-nya langsung melebur ke huruf ya jadi ya uma izi ya seduruh famai yakmal bukan faman yakmal jadi bahas jadi melebur nya itu kurang lebih kayak gitu kulubui ya uma izin bukan kulubun ya uma izin jadi harokat atau nonsukunnya itu langsung melebur ke huruf setelahnya lalu untuk huruf mau abilah habi watab bukan abilah habin watab jadi bukan dibaca kasroten tapi dibaca melebur lalu miwaro ihim bukan minwaro ihim lalu yang terakhir bagian wau hami mau wakosa ko jadi intinya meleburnya itu apa ya tennya itu kan fasa ten itu fasa nya dua kalau fasa biasa kan fasa ada satu ceritanya itu menghilang jadi fasa biasa lalu masuk ke huruf setelahnya lalu untuk jamin kaas bin mak kul bukan kaas bin mak kul lalu ada hab lum mim mas ade dan suhu fam mutoh haro lalu ini yang nun min ni'am matin falan nazi dakum hitotun naufil lakum mungkin kalau yang nun ini gak terlihat meleburnya soalnya emang nun kita munur sama lalu ini kan tanwin nya juga kalau kita baca kayak nun sukun juga jadi kurang lebih bacaannya sama meleburnya gak kelihatan yang kelihatan melebur itu di bagian ya waw mim dari sini mungkin ada pertanyaan oke belum ada ya kita lanjut nah latihan sekarang mungkin ada yang mau nyoba masak aku terus biar kelihatan manfaat ilmunya langsung nyobanya idung ambil guna dulu deh gunanya nanti kalau mau disebut juga gak apa-apa karena disini juga ada guna ada idung ambil guna belum ada ya oke oke jadi di ayat ini surat Muhammad ayat 6 kita lihat pertama ini Annasu dia ini guna atau idurombi guna dari teman-teman gimana guna yang lain gimana oke guna ya ini guna karena dia emang berdiri sendiri gitu nuntan minyak kemudian kita lihat disini ada ada aw wakan nah disini termasuk idung ambil guna atau guna lalu alasannya apa mungkin kalau mau disebutkan kenapa kenapa dia termasuk guna kenapa dia termasuk dan guna hidung hidung ambil guna alasannya kan kita lihat tapi kan disini datang wind yaitu fasa train bertemu dengan wau nah di hidung ambil guna kan ada huruf wau sedangkan di guna tidak ada huruf wau jadi dia termasuk hidung ambil guna kurang lebih kayak gitu nah benar berhatiin bertemu wau ya benar oke lanjut nah ini ayat ayat 41 ini ada ini ada ini ada ini ada dua hidung ambil guna yang mana mungkin ada yang tahu ini yang kondisi apa bertemu apa ya ini sama yang sebelumnya tadi yaitu tangwin bertemu wau ini ada kifafau dan sikolau wajah hidu jadi kalau kita ya fathatain bertemu wau nah jadi kalau kita lihat dia ada fathaten bertemu wau dan ini juga sama fathaten bertemu wau kalau ini wa'am fusikum termasuk hidung ambil guna atau guna atau bukan oke bukan bukan yang lain gimana oke dia udah paham ya dia bukan hidung biuna bukan guna juga soalnya dia gak termasuk huruf-huruf di kedua itu lalu kita lanjut lalu dia hukumnya apa mungkin di pertemuan di depan kita bahas dia termasuk hukum apa lalu kita lanjut ini khairul lakum dia ada tomatin berdengulam termasuk hidung ambil guna guna atau bukan oke ya ini bukan soalnya ini ini baca meliput juga di khairul lakum kan baca meliput bukan khairul lakum tapi dia gak termasuk hidung biuna soalnya dia gak bersenggung langsung jelas hidung khairul lakum gak khairul lakum bukan gitu lalu dia termasuk apa nanti ada selanjutnya hukum hidung biuna dia termasuk hidung biuna oke kita lanjut lalu ini untuk ingkuntum nanti bahasan di depan ingkuntum selanjut ini ada Al-Baqoro ayat 19 ini beneran gak ada yang mau nyoba atau aku ya aku lagi ajang Al-Baqoro oke lanjut ini Al-Baqoro ayat 19 kita langsung aja soalnya waktunya gak kerasa jadi disini ada kastro ten bertemu mim kastro i bim minas sama lalu selanjutnya disini ada doma ten bertemu wau lalu ini juga doma ten bertemu wau lalu ini ada doma ten bertemu ya ini sebenarnya dibaca bisa dibaca warko bisa dibaca wasol bisa dibaca berhenti bisa lanjut kalau dibaca berhenti wabarko kalau dibaca lanjut wabarko iya jalun jadi tergantung kita membaca gimana ini lebih ke gorib nanti mungkin kalau waktunya cukup kita bahas gorib juga di beberapa ketemuan terakhir lalu selanjutnya ada minum suku bermum ini bukan kemudian ada doma ten bermuka ini bukan jadi ada ini satu dua tiga empat jadi ada empat oke kita lanjut ke apakah ada penanyaan dulu mungkin tentang hidungan diunah oke kayaknya bermaksa pertanyaan kita lanjut ke hidungan bilang oh ada Richard monggo Richard silahkan ada yang itu bunyana itu kan non sokun ketemu itu gimana ya oke itu pertanyaan bagus Richard dari dalam dalam ilmu rajwit ada pengecualian ada kalau gak selam pak atau wau tapi dia gak dibaca mendengung dibacanya itu kayak cuma jelas yaitu ada empat ada ad dunya bunyanun sinwanun sama kinwan jadi empat itu itu penyacualian dari hidungan biuna mungkin nanti kita bakal bahas di pertemuan keberapa ya ketiga atau keempat dengan mengenai arwah jibin pada ilinya pokoknya cuma empat itu aja dunya bunyanun sinwanun sama kinwanun itu yang gak dibaca mendengar mungkin apa menjawab gimana oh sudah oke kita lanjut sekarang kita membahas hidung biar guna jadi jadi hidung biar guna hidung biar guna pengertiannya secara sederhana sih yang bisa makanya hidung biar guna jadi masukun bertemu dengan huruf lam atau roh tapi dia tidak dibaca dengan guna jadi bila guna itu maknanya itu tanpa guna kalau guna itu dengan guna huruf huruf makna kalau di bahasa arah itu dengan kalau lain tidak jadi tidak dengan guna lalu cara bacanya itu jadi gak didengungkan jadi dia gak ada panjang bacaannya itu gak ada itu cuma dibaca mungkinlah contohnya langsung ini contohnya yang huruf lam misal jadi gak ada sama sekali bukan 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 tapi langsung jelas bacaannya langsung bukan bukan mir lalu yang terakhir yang terakhir wafurur rahim bukan wafurur rahim nah ini penyebabnya kalau ini kasroten bertemu lam kalau ini nunsukun bertemu lam kalau ini nunsukun bertemu roh dan yang ini tomaten bertemu roh jadi kurang lebih seperti itu yang idung wambila guna dia cuma dua kalau idung wambila ada empat oke kita lanjut ke latihan ada yang mau nyoba mungkin ayatnya pendek mungkin yang duluan dapat Richard mungkin nanti habis ini mungkin apa disini yang idung pimpin laguna yang mana oke 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 ilmi ilmi kasrotin bertemu sama roh oke 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 dia itu hidup mobil laguna kasrotin bertemu roh mungkin kita lanjut nah ini lumayan panjang dia temunya pak juga oke yang oke ya benar kalau kita lihat lebih lengkapnya lagi disini ada kemudian ya cuma itu ada di dorong bilaruna oke lanjut ini ya kita tengok mencoba disini ada bilaruna ada kalau mau nyoba bunah juga ada ya bunah ada oke ilmi boleh silahkan itu yang ikhem bilaruna yang labirro tenun sukun ketemu roh babirroh ya na'il madina tina dan perjan la'il roh ini hamzah ini oh itu iya mas itu lanjut lanjut terus apa lagi kelihatannya itu itu aja mas oke kalau guna mungkin mau nyoba guna yang itu terima kasih terima kasih jadi mungkin mungkin dari teman-teman sudah paham berarti hidong bilaruna intinya itu berdengung hurufnya yak wong bim nun hidong bilaruna tidak berdengung hurufnya lam roh intinya itu oke lanjut mungkin ada pertanyaan dulu disini sebelum lanjut ke yang topik terakhir oke kayaknya belum ada tadi yang terakhir kita bahas untuk hari ini itu ikhlas kalau ikhlas ini lebih serana lagi ya hanya satu huruf yaitu huruf bak tapi dia dibaca dunia sama seperti di om bim nun nah uniknya ikhlas ini walaupun biayanya tanwin atau musuh pun ya kita bacanya itu apa ya kalau bahasa bahasa jawanya itu minkem jadi kayak mulutnya itu menutup bukan dibaca nunnya itu tapi dibaca menutup karena ada huruf bak itu kita langsung ke contoh aja jadi jaman ini mim bak di jadi kalau mungkin teman-teman lihat on game dari aku dibaca itu mim bak di bukan min bak di jadi mulutnya itu mim bukan min itu bedanya ikhlap dengan itu kamu diguna selain hurufnya ya selain hurufnya juga berbeda tapi cara bacanya juga berbeda jadi bukan min bak di tapi mim bak di dibaca mendengung mendengung dan mulutnya menutup ini harusnya ini harusnya itu ada huruf mim itu ada huruf di dalam apa ya kayak gak terlihat gitu jadi kayak berubah dari nun sukun menjadi mim dari tanwin ada mim sukunnya gitu tapi nanti kan dihukum mim ada juga mim sukun bertemu bak nah dia itu bukan ikhlap tapi emang hukum mim sendiri soalnya dia emang nyatanya itu hurufnya itu huruf nun sukun kalau itu masuk hukum mim kalau ini dia bentuknya nun sukun ketemu bak dibacanya ikhlap masuk hukum nun sukun tapi bacanya ada mimnya jadi kayak batin kalau dalam bahasa agama islam itu bahasanya ada zohir ada batin zohirnya nun sukun batinnya mim sukun itu kalau hukum nun kalau hukum mim zohirnya mim sukun batinnya mim sukun juga gitu kurang lebih oke mungkin ada yang mau coba hati yang Alba Koroyat 18 oke oke oh silahkan Nabi ya baik untuk yang sumun sumun itu ada guna lalu sumun itu ikhlapnya sepertinya itu oke ya benar ini sumunnya mimnya sendiri itu udah guna kemudian ada domatin bertemu dengan bak nah mungkin dari teman-teman sering ketemu juga ada semacam tanda mim begini ini yang membantu kita buat mengidentifikasi bahwa ini itu ikhlap walaupun dia tadi kan domatin dia kalau dibaca kayak nun sukun tapi dia tetap dibacanya kayak nun sukun dalam kondisi ikhlap lalu ada ini kalau um yun ini nanti mungkin bahasan di pertemuan selanjutnya lanjut ada yang mau mbak al-bayin ayat 4 just 30 ini ada ikhlap ada guna juga oke kalau gunanya mungkin oh gunanya gak ada oke oke jadi disini ikhlapnya itu nun sukun bertemu bak itu mim bak di ini ya gunanya gak ada salah satu tadi oke lanjut ini atau bayat 12 ada yang nyoba ini lumayan panjang kayaknya jadi kayaknya gak ada yaudah aku aja deh jadi kalau di ayat ini yang pertama ada idukom mi guna nun sukun betun munun kemudian ini ikhlapnya nun sukun betun buba kemudian ada gunanya lalu guna lagi ya kayaknya itu dulu yang hukum-hukum lainnya di pertemuan selanjutnya jadi kurang lebih ada idukom mi guna ikhlap guna dan guna lagi oke kita lanjut nah ini ada ayat yang lumayan panjang aku buat latihan gabungan dari material ini yaitu guna idukom mi guna idukom mi langguna sama ikhlap nah teman-teman kalau mau nyoba persilahkan aku berharapnya sih teman-teman yang jawab soalnya ini biar aku tahu pemahamannya apakah benar-benar paham atau masih bingung oke yang pertama ayat yang mungkin gak asing bagi kita ayat kursi yaitu alpacoro 255 yang mau nyoba atau mungkin oke hilmi mangyar bang 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 sinatu sinatu itu masuk ikum 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 itu berarti ikum digunakan juga ya iya kelihatannya udah ya kayaknya udah sih mungkin ini kalau misalnya kita baca tapi mungkin ada bacaan Al-Quran kalau gak salah kalau ada 7 macam bacaan Al-Quran misalnya mungkin ada kondisi kayak 3 pun gitu ini dibacanya tapi kayaknya semua dibaca soalnya koflam wajib berhenti oke makasih ilmi jadi ada dua ya yang gak salah sinatu sama oke lanjut ke ayat selanjutnya ini ayat yang berumah akhir mungkin ada yang mencoba sudah jam 11 enggak suka enggak terlalu molor jadi di ayat ini tuh kalau kita lihat ini ada nonsukung bertemu roh di dalam bilang guna kemudian ya kayaknya itu teh gunanya enggak ada mungkin itu materi pertemuan hari ini dari teman-teman apakah ada pertanyaan ini masih dibingungin atau dari contohnya kurang jelas atau cara membacanya bagaimana atau mungkin hal yang lainnya juga apa-apa sih yang masih berkaitan atau enggak berkaitan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang belum isi presensi juga bisa isi form presensinya terima kasih 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 terima kasih